Halo teman-teman, warga Sudah Sipil, welcome back to channel Sudah Sipil. Nah, teman-teman, ada sebuah berita yang megah terkait dengan pagelaran Formula E di Jakarta. Oke, yang jadwalnya katanya hari ini diselenggarakan dan mudah-mudahan itu sukses. Sehingga mempromosikan yang namanya Indonesia di Kancah Internasional. Oke, teman-teman, tapi saya menarik, ada hal yang menarik dan saya tertarik untuk mengulas, mengupas yang namanya dari segi pembangunan si sirkuit tersebut. Dan banyak yang mengatakan, wow, itu luar biasa tercepat. Oke, seperti berita ini, hanya dalam tempo 3 bulan disulap menjadi kenyataan. Oke, teman-teman, apakah ini wow? Baik, kita kupas secara ilmu manajemen konstruksi. Bahwasannya, di dalam manajemen proyek, itu ada rumusan untuk menentukan waktu kerja atau durasi kerja atau masa pelaksanaan pekerjaan itu yang ideal. Oke, ada rumusannya. Ada jadwal pelaksanaan proyek, penjadwalan, ada network planning, disitu, dan sebagainya. Tentu diikuti oleh faktor-faktor dan variable untuk menentukan jadwal yang terbaik dan ideal. Nah, pertanyaannya, apakah dalam tempo 3 bulan, pembangunan sirkuit formula E tersebut termasuk wow? Ya, kalau saya rasa itu tidak wow sangat. Kenapa demikian? Karena banyak pembangunan-pembangunan yang notabene-nya dikebut, itu juga bisa malah lebih cepat daripada itu. Tetapi dengan catatan, ada kunci rahasia di balik pembangunan tersebut. Ada kunci rahasia di balik pelaksanaan pekerjaan tersebut. Sehingga waktu rencananya tercapai dengan sempurna. Oke, nah yang perlu digarisbawahi. Oke, teman-teman ya. Kamu juga bisa membangun rumah dengan konsep struktur beton bertulang, dengan dua lantai, hanya dengan tempo kerja itu, masa pelaksanaannya dua bulan. Itu bisa lho. Dan kita sudah banyak sering melakukannya. Kok bisa? Gitu lah. Itulah, kita harus memenuhi dulu tiga kunci rahasia tadi. Oke, nah yang perlu diketahui juga oleh publik, ya, yang perlu diketahui juga oleh orang awam, bahwasannya di dalam hari kerja itu, pada hari pekerjaan di proyek itu, bukan hari kerja dengan notabene waktu kerja itu tujuh atau sebandingan lapan jam. Itu bukan. Hari kerja dalam proyek itu adalah hari kalender. Maknanya, jadwal kerja di hari kalender itu terserah daripada pelaksana proyek. Mau sepuluh jam, mau dua puluh jam, mau tujuh jam, mau dua puluh empat jam. Oke, jadi kalau misalnya kita sistem kebut, maka tentu diambil opsi satu hari pelaksanaan pekerjaan itu sama dengan dua puluh empat jam. Bukan tujuh jam. Faham ya? Misalnya, bisa diresapi bahwasannya, sehingga, jika notabene-nya pekerjaan ini dalam tempo dilakukan adalah tiga bulan, teman-teman, ya, berarti jika dalam satu hari pekerjaan itu adalah dua puluh empat jam siang malam, maka pekerjaan tersebut dilaksanakan dalam enam bulan. Oke, ya, bisa diresapi, ya. Nah, itulah konsep yang namanya anak proyek dan konsep manajemen proyek konstruksi. Oke, nah, apa tiga kunci rahasia yang harus dipenuhi jika memang sistem kebut agar rencana daripada masa kerja itu tercapai? Yang pertama, harus ada yang namanya personil dan tenaga ahli yang kompeten di bidang tersebut. Karena berdasarkan tenaga ahli tersebut, berdasarkan personil dan kompeten tersebut, lahirlah metode-metode pelaksanaan pekerjaan yang sesuai dengan rencana kerjanya. Jadi, kalau misalnya metode pelaksanaannya bergeser daripada teori dan rencana kerja, otomatis juga impact-nya akan bergeser daripada durasi masa dia kerja. Contoh, misalnya, kita bilang di segi konstruksi. Pemasangan batu-bata dinding untuk satu orang tukang, itu minimal satu hari kerja 7 jam adalah 10 meter luas pasangannya. Nah, ketika si satu orang tukang itu hanya mendapat dalam satu hari 5 meter luas pasangan dia kerja, pasangan dindingnya, otomatis dia akan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Makanya, butuh tenaga ahli untuk menganalisis trouble-trouble yang akan terjadi di lapangan. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ini juga tidak kalah pentingnya dari yang pertama. Adanya peralatan, adanya fasilitas pendukung, dan material yang memadai. Jadi, material ini ready stock, walaupun pengirimannya tidak memakan waktu yang berbulan-bulan atau bahkan sangat lama. Jadi, ini poin kedua cukup penting juga, dan harus memang ready untuk stabilisasi masa pekerja pada saat pekerjaan itu berlangsung. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang cukup penting, nyawanya dari keseluruhan poin. Apa? Adalah dana atau biaya cash flow yang terus mengalir. Maknanya apa gitu ya, dana cash flow itu? Artinya begini, ketika kita punya cash flow, punya dana yang tidak terhenti, artinya ready stock juga dana kita, otomatis kita bisa mampu membayar langsung. Misalnya, contoh, wahai tukang, wahai pekerja, kalian lembur. Dan saya berikan kalian dua shift. Jadi, shift pertama hari, shift kedua malam. Dan otomatis, yang namanya pekerja, mohon maaf, mereka hanya mencari nafkah, kadangkala sesuap nasi, dan sedikit untuk diberikan kepada keluarga. Jika mereka dibayar secara langsung tunai pada hari tersebut, maka mereka akan lebih semangat dalam produktivitas pekerjaannya. Kalau nggak percaya, silakan buktikan apabila teman-teman lagi buat rumah. Coba bayar si tukang itu per hari atau per dua hari kerja mereka. Sesuai dengan progres dari pekerjaan mereka. Pasti mereka lebih semangat dalam menuntaskan dan memberikan produktivitas lebih pada segi pekerjaannya. Nah, tiga poin tadi menjadi kunci rahasia dan juga diikuti oleh variable dan poin-poin yang lain yang juga menjadi kunci suksesnya sebuah pembangunan. Namun, tiga tadi menjadi dasar utama dalam pelaksanaan pekerjaan sebuah proyek pembangunan. Oke, teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan menjadi sedikit menambah pengetahuan bagi saya sendiri. khususnya dan umumnya bagi teman-teman sekalian. Salam Sudisipil!